Intro Halo guys, kembali lagi bersama saya Konten kali ini kita akan membahas alur cerita dari anime Demon Slayer Episode sebelumnya menampilkan kelanjutan dari pertarungan Kamado Tanjiro, Genya, dan Nezuko Melawan Iblis Bulan atas Hatengu Selain itu, ada pertarungan Hashira Kabut Tokitomuchiro melawan Gyuko Dan Tanjiro pun sudah menemukan Iblis Utama Hatengu yang berukuran kecil bernama Urami Akan tetapi ketika hendak mengalahkannya muncullah klon Iblis baru yang merupakan campuran dari keempat Iblis Hatengu Yaitu Johakuten Sedangkan pilar kabut Tokitomuchiro sudah mulai berhasil terbebas dari jebakan gelembung milik Gyuko Dengan bantuan dari Kutetsu Dan pada konten kali ini, kita akan membahas alur cerita dari episode 8 Di awal episode, kita disuguhkan cerita masa lalu Muichiro Yang dimana ibunya sedang sakit dan ayahnya terpaksa mencari obat untuk ibunya pada saat badai Dan singkat cerita, ibunya meninggal dan ayahnya juga meninggal akibat terjatuh ke jurang saat mencari obat untuk sang istri Dia pun sekarang hanya hidup dengan saudara kembarnya Yuchiro yang sikapnya sangat realitis, pesimis, serta cenderung kasar Perkataan sang kakak bahkan sangat menyakitkan hati Muichiro Yuchiro mengatakan apabila ayahnya tidak mencari obat saat badai Untuk ibunya pasti dia akan baik-baik saja Tidak meninggal akibat terjatuh ke jurang Dia berkata bahwa ayahnya bodoh karena melakukan hal tersebut Sangin kejamnya, dia juga berkata bahwa katamu pada Muichiro berarti tidak sempurna, lemah, dan sebagainya Hal itu langsung membuat Muichiro kesal dan sedih Musim semi pun datang, Tokito bersaudara pun dikunjungi oleh Amani Sang istri dari Oyakata Sama Amani datang untuk menceritakan leluhur Tokito yang merupakan ahli pedang Amani bahkan datang setiap hari dan membujuk kedua bersaudara itu Namun Muichiro selalu mengusirnya bahkan sempat meniram istri Oyakata Sama dengan air Sampai pada akhirnya musim panas pun datang Dan ada iblis yang datang ke kediaman mereka dan melukai Muichiro Muichiro pun langsung marah kepada iblis tersebut Dan secara tidak sadar langsung menghabisi sang iblis Jiwa leluhur keluarga Tokito pun bangkit dalam diri Muichiro Sehingga ia bisa menghabisi iblis tersebut tanpa sadar Iblis tersebut bahkan mati sangat mengenaskan Dimana badannya hancur akibat berbagai alat yang menancap di tubuh Setelah sadar Muichiro pun kembali di dalam rumah dan melihat Yuichiro yang diambang kematian Disitulah Yuichiro mengaku salah dan berdoa agar Muichiro bisa selamat dan menjadi orang yang berguna Ingatan masa lalunya tersebutlah yang menjadi titik awal kebangkitan semangat Muichiro untuk melawan Yoko Dan itu juga yang membuat tanda didahi Muichiro muncul Setelah munculnya tanda tersebut Muichiro pun bisa bergerak lebih cepat dari biasanya Dan bahkan ia bisa melukai Yoko Akankah si pilar kabut akan mengalahkan iblis bulan atas Yoko? Kita lihat saja episode selanjutnya Oke guys terima kasih sudah menonton Dan jangan lupa subscribe dan hidupkan loncengnya ya guys Terima kasih